Unjuk rasa mahasiswa Papua di Makassar Ricu, dua polisi luka terkena lemparan batu. Kejadian ini terjadal Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024 pukul 15 lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Unjuk rasa mahasiswa Papua Ricu di Jalan Lantau Daeng Pasewang Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Kapol Restabes Makassar, Kombes Pol Mohamad Najib mengatakan akibat lemparan batu dilakukan masa aksi, terdapat dua anggota polisi luka. Anggota luka ada dua orang kena batu kepalanya, tangannya, ujarnya di Makassar. Najib menyebut mahasiswa Papua unjuk rasa dalam rangka merayakan peringatan tanggal 1 Desember. Namun Najib menyayangkan aksi yang berlangsung ricu tersebut. Mereka ada pemberitahuan aksi tapi seharusnya aksi damai. Nah setelah melakukan aksi seperti apa yang mereka mohonkan, ujar Najib. Pihaknya terus melakukan imbauan kepada masa aksi agar tetap menyuarakan aspirasinya secara damai. Tapi ternyata mereka melakukan aksi anarkis melempar batu. Sebutnya, diketahui. Mahasiswa asal Papua menggelar aksi untuk memperingati hari ulang tahun, HAT Organisasi Papua Merdeka OPM, pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Unjuk rasa ini berlangsung depan asrama Papua di Lantodaeng Pasewang, Makassar, Sulsel, Senin, tanggal 2 Desember tahun 2024. Awalnya unjuk rasa berlangsung kondusif. Namun beberapa selang kemudian unjuk rasa ricu. Informasinya masa aksi melempari pihak kepolisian yang melakukan penamanan. Sementara itu, polisi yang sudah bersiaga dengan tameng, membalas dengan tembakan gas air mata ke arah mahasiswa.